Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semua sehat-sehat ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini Ustadz akan membahas pembahasan materi Bahasa Arab kelas 5 untuk pemantapan materi Bahasa Arab persiapan ujian PTS penilaian tengah semester. Yang akan Ustadz bahas adalah modul Bahasa Arab yang sudah dibagikan kepada anak-anak. Langsung saja di sini Ustadz akan share modulnya yang kemarin anak-anak sudah dapatkan dari Ustadz. Yang pertama, di halaman pertama, ayo bernyanyi. Ini anak-anak diharapkan bisa menghafal mufroda tentang al-adawadul madu'rosiyah, yaitu peralatan atau perabotan yang ada di sekolah. Apa saja Ustadz peralatan yang ada di sekolah? Yang pertama, kirkosun, yaitu kertas, hasubun, komputer, jihazul, yaitu LCD, terus minasyatun, kemoceng, miknasatun, sapu, mikperotun, rautan, mikaklamatun, tempat pensil, sakofun, atap, bilatun, pantai, mimhatun, penghapus pensil, tolasatun, bapan, tulis, tashihul kolem, penghapus pulpen, terus mimhatun, penghapus pensil. Nah, ini diharapkan anak-anak, yaitu menghafalnya ya, dihafal yang mufrodat ini, ya, kemarin kalau di pertumbuhan pertama, Ustadz suruh menghafal pakai lagu. Ya, gitu. Kalau sudah hafal, kita lanjut ke latihan satu. Di latihan satu ini, anak-anak menghubungkan, menarik garis. Ya, menarik garis. Tentunya harus hafal dulu, mufrodatnya ini ya, kata-katanya ini artinya. Contohnya, hasubun, yaitu apa? Komputer atau laptop. Kita lihat, mana gambar komputer atau laptop. Nah, ini ya. Jadi, ditarik garis dari atas ke sini. Itu. Kemarin, Alhamdulillah sudah banyak yang betul mengerjakan ya. Mix nasa tone. Apa artinya dulu? Harus tahu. Artinya, sapu. Kita cari gambar sapu. Mana sapu? Oh, ini. Jadi, dari atas tadi ditarik ke sini. Ya, gambar sapu. Terus, selanjutnya. Ya. Tolasatun, penghapus papan tulis. Mana? Ini ditarik ke sini ya. Ditarik garis. Mimhatun, penghapus pensil. Mana penghapus pensil? Ini atas sendiri nih. Ditarik garis ke sini ya. Ke bawah. Jadi, kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, gambar, kita harus tahu dulu artinya apa kosa katanya ya. Mungkinnya di situ. Sehingga kita tahu mana gambarnya. Mahfadotun. Tas. Mana? Ini ditarik. Tas rangsel ya. Gitu. Kalau hakai batun itu tas, tapi tas koper. Ya, bedanya. Kalau jihazun, LCD. Mana? Atas ditarik tadi yang ke atas. Yang gambarnya LCD. Nah, ini gambarnya LCD. Ya. Ini. Ini untuk latihan satu. Sudah paham ya, anak-anak? Untuk latihan dua, gampang. Masih berhubungan dengan yang tadi. Ya. Ya, itu apa? Ustaz, digunting ini ya. Nah, ini digunting. Terus ditempelkan. Ditempelkan di sini. Ya. Dan ini Alhamdulillah kemarin banyak yang sudah betul mengerjakannya. Pinteran anak. Rata-rata nilainya banyak yang seratus. Karena sudah benar dalam menempelkan. Ya, hanya satu dua anak saja yang kurang tepat. Penempelannya itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini yaitu tentang huruf. Huruf jar. Ingat. Kunci huruf jar seperti video yang Ustaz pernah share tentang huruf jar. Ya, huruf jar itu adalah kuncinya satu. Huruf jar itu mengkasrohkan. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Di atas ini kayaknya. Oh, bukan. Di bawah. Ada keterangannya. Huruf jar. Nah, ini di catatan. Ustaz ke sini dulu ya. Penting tentang huruf jar. Haruf jar. Ya. Huruf jar. Huruf jar. Huruf yang membuat ke atas setelahnya menjadi kasroh. Tahu kan tanda kasroh? Ya, yang garis bawah itu. Kasroh ya. Tanda kasroh. Contoh huruf jar. Yaitu contoh-contohnya ada fi, ala, tahta, faukoh, janiba. Harakat akhir setelah huruf jar adalah kasroh. Ini wajib. Ini sudah menjadi grammar. Menjadi koidah. Jadi, tidak boleh dirubah. Setelah huruf jar. Setelah huruf jar. Ya, setelah huruf jar ini. Maka wajib kasroh hurufnya. Kita kembali ke atas. Ke contoh. Kita bahas contohnya. Ya. Ustadz tidak akan nyebutin artinya satu-satu karena sudah ada artinya di bawahnya ini. Cuma Ustadz akan memberikan kunci. Kunci. Walaupun kita tidak tahu artinya. Tapi kita insya Allah bisa menjawabnya dengan benar. Asalkan kita mematuhi peraturan atau tata cara koidah huruf jar. Ya, huruf jar kita tahu tadi. Apa saja huruf jar itu? Ustadz ulang ya. Di nomor satu ini huruf jarnya apa? Amama. Nomor dua apa? Waro'ah. Huruf jarnya. Nomor tiga? Ala. Nomor empat? Janiba. Nomor lima? Fi. Ini huruf jar. Terus nomor enam? Tah. Tah. Perhatikan huruf jar. Semua huruf jar, di contoh ini, letaknya ada di tengah-tengah. Nah, itu ya. Letaknya di tengah. Lalu di depan. Itu nanti artinya menjadi ranju. Jadi di tengah. Perhatikan huruf jar. Ini di sini, di pembahasan ini, yaitu letaknya ada di tengah. Dan ingat, setelah huruf jar, ya pasti dia itu kasroh. Wajib. Nah, mana contohnya ini? Ya, kasroh ini. Tanda kasroh ini. At-til-mi-dati. Ya. Ini kasroh. Ya, enggak boleh. At-til-mi-datun. Enggak boleh. At-til-mi-datu. Enggak boleh. Kenapa? Karena depannya ada huruf jar. Nah, itu ya. Nomor satu, contohnya. Al-ustadu amaman til-mi-dati. Nah, betul ya. Kasroh. Enggak boleh. Kalau tu, enggak boleh. Tun, enggak boleh. Tan, enggak boleh. Harus ti. Harus kasroh. Ya. Itu. Guru itu di depanmu. Murid. Artinya bisa dilihat ini di bawahnya. Nomor dua. As-sabu rotu. Ya. Waro'ah. Ingat, waro'ah huruf jar. Al-ustadih. Mesti belakangnya kah kasroh. Ya. Kenapa setelah huruf jar wajib kah kasroh. Enggak boleh yang lain. Ya. Gitu. Ya. Artinya lihat sendiri. Di belakangnya. Sama nomor tiga juga. Ya. Al-kitabu alal maktabi. Ya. Ingat kah kasroh. Terakhirnya kah kasroh. Karena kemarin anak-anak ada yang menjawab. Ya. Al-maktabu alal maktabu. Ya. Al-kitabu alal maktabu. Itu salah. Ya. Terakhirnya doma. Enggak boleh. Kenapa ustadih gak boleh doma? Karena depannya ada huruf jar. Ya. Depannya ada huruf jar. Setelah huruf jar wajib kah kasroh. Ya. Itu. Artinya lihat sendiri nih di bawahnya. Nomor empat. As-sa'atu janibas saburoti. Nah. Mesti kasroh belakangnya. Kemarin ada yang jawab. Yun. Nah. Enggak boleh. As-saburoh tun. Nah. Kayak gitu. Enggak boleh. Ya. Kenapa ustadih kok? Enggak boleh tun. Enggak boleh tin. Enggak boleh tan. Enggak boleh tu. Karena. Ingat. Depannya ada huruf. Jar. Ya. Itu sudah menjadi koidah. Dalam bahasa Arab. Ya. Jadi gak boleh dirubah. Kalau bahasa Inggris itu namanya grammar. Ya. Cara. Ya. Kuncinya. Di situ. Nomor lima juga sama. Atilmi itu filfasli. Ingat. Fi ini huruf jar. Setelah huruf jar wajib kah kasroh. Nah. Ini ya. Kasroh ya. Itu. Ya. Nomor enam sama. Albilatu. Tahtal kursiyi. Nah. Gak boleh. Kursiyu. Gak boleh. Ya. Kursiyun. Gak boleh. Ya. Nah. Kursian. Gak boleh. Kenapa ustadih harus kasroh kursiyi? Karena. Depannya ada harfu jar. Huruf jar mengkasrohkan setelah huruf setelahnya. Nah. Paham ya anak-anak sampai sini ya. Dari contoh-contoh ini ya. Kuncinya apa ustad? Dari contoh kalimat ini. Satu. Ingat huruf jar letaknya di tengah-tengah. Nah. Letaknya di tengah-tengah huruf jar itu. Ya. Yang kedua. Setelah huruf jar wajib kah kasroh. Wajib. Nanti kita akan buktikan di latihan soal berikutnya ya. Nanti ada latihan soalnya. Nanti kita praktekan ilmu ini untuk menjawabnya. Walaupun kita gak tahu artinya. Gitu. Lanjut ya anak-anak. Nomor tujuh ini contohnya sama. Fauho. Huruf jar setelah itu kasroh. Ya. Baina. Sama. Ini huruf jar. Baina. Ya. Nah ini ingat kak kasroh. Ya. Gitu. Selanjutnya ini diartikan. Nah. Ustadz bantu ya. Ngertikan fauho artinya di atas. Ala di atas. Baina. Di. Di antara. Tahta di bawah. Fi. Di dalam. Tahta di bawah. Ya. Amama di depan. Waroah di belakang. Ya. Waroah di belakang. Ini catatannya. Ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Tadi sudah Ustadz terangkan. Ini penting. Ya. Di sini. Terus latihan. Kita buktikan. Ingat. Ya. Buatlah kalimat bahasa Arab menggunakan kata-kata berikut. Fi. Ingat. Fi. Ya. Huruf jar. Letaknya harus di tengah. Teng. Nga. Ya. Terus belakangnya setelah huruf jar. Wajib kasroh. Bisa dilihat di atas. Ya. Jawabannya. Contohnya di atas yang tadi itu. Yang Ustadz sudah terangkan. Ya. Atil mi itu. Fil. Fas. Li. Ya. Murid-murid. Kalau diartikan murid-murid. Fi. Di dalam al-fasuli. Kenapa? Li. Ustadz. Ya. Kok gak boleh lu. Gak boleh lan. Gak boleh lun. Karena depannya fi ada. Karena depannya al-fasuli ada huruf jar. Huruf jar ini apa? Fi. Fi letaknya di tengah. Tengah-tengah. Ya. Gitu. Yang paling depan apa Ustadz tadi? Atil mi. Du. Ya. Atil mi du. Guys. Nomor dua juga sama. Bisa dilihat di atas contohnya ya. Nomor tiga juga. Kuncinya di situ. Pokoknya huruf jar ini letaknya di tengah-tengah. Terus setelahnya wajib ke asroh. Contoh sudah Ustadz terangkan tadi di atas ya. Itu. Next. Kita lanjut. Nah ini. Kita praktekkan rumus tadi yang Ustadz terangkan. Di latihan empat ini. Di modul ringkasan materi kalian. Ya. Nomor satu. Ini kita susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Kita disuruh menyusun. Ada tiga. Ingat kuncinya. Ustadz ulang sekali lagi kuncinya. Ya. Di pelajaran harfu jar ini. Satu kuncinya. Setelah huruf jar. Wajib ke asroh. Huruf jar letaknya ada di tengah-tengah. Kita kalau disuruh menyusun. Maka kita bisa lihat. Ingat. Yang nomor satu yang mana Ustadz? Ya. Jelas. Ya. Huruf jar ada di tengah. Maka dia nggak boleh nomor satu. Nggak boleh paling depan. Di tengah. Ya. Setelah huruf jar. Dia wajib ke asroh. Ingat. Dari dua kalimat ini mana yang huruf terakhirnya tanda bacanya ke asroh. Dari kata al-kolemu sama al-bilat. Al-bilat. Ini yang mana yang kasroh? Tandanya. Jelas yang ini ya. Al-bilati. Maka al-bilati ini wajib di belakang huruf jar. Atau setelah huruf jar. Kenapa Ustadz? Karena tanda bacanya kasroh. Ya. Tanda bacanya kasroh. Jadi jawabannya yang benar. Bagaimana Ustadz? Satu. Al-kolemu di depan. Ya. Ala. Huruf jar. Di tengah. Ya. Setelah huruf jar wajib kasroh. Nah. Tanda yang kasroh adalah ini. Al-bilatui. Ya. Jadi urutannya. Al-kolemu. Pertama. Ala. Nomor dua. Atau yang di tengah. Al-bilatui. Nomor tiga. Yang terakhir. Seperti itu ya. Ya. Gitu. Nomor dua. Lanjut. Next. Nah ini. Ya. Nomor dua. Kita langsung mau punya Ustadz. Wah. Nggak tahu artinya. Gimana ini jawabnya? Oh ya. Saya ingat. Ya. Ustadz tadi sudah berpesan. Huruf jar. Jar di tengah. Mana huruf jarnya dulu. Tak cari. Oh ini fi. Fi ini huruf jar. Maka dia di tengah. Setelah fi. Maka. Huruf selanjutnya wajib kasroh. Mana yang tanda bacanya kasroh terakhirnya? Al-haqibati. Atau al-kitabu. Oh al-haqibati. Ini. Maka ini di terakhir. Setelah huruf fi. Ya. Karena dia wajib kasroh setelah huruf jar. Maka yang nomor satu yang mana? Yang nomor satu yang ini. Al-kitabu. Nomor satu. Setelah itu fi. Setelah itu al-haqibati. Nah. Seperti itu. Ustadz saya nggak tahu artinya Ustadz. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu rumusnya. Nah. Seperti itu ya. Untuk rumus huruf jar ini. Nomor tiga. Ya. Nomor tiga. Nomor tiga. Al-babu as-sabu roti janibah. Ingat. Dicari huruf jarnya mana? Dari tiga kata ini. Huruf jarnya adalah janibah. Maka janibah ini wajib di tengah. Kita taruh tengah. Seperti contoh yang Ustadz jelaskan tadi atas. Terus. Setelah janibah. Maka dia harus kasroh. Tanda bacanya. Yang mana ini? Dari dua kata ini. Yang tanda bacanya kasroh. As-sabu roti. Nah. Ini ya. Yang kasroh ya. Berarti ini nanti. Letaknya di belakangnya. Huruf jar. Di belakangnya janibah. Maka jawabannya adalah. Nomor satu. Al-babu janibah as-sabu roti. Nah. Itu jawabannya. Walaupun kita nggak tahu artinya. Asalkan kita tahu rumusnya. Yang pertama huruf jar dulu dicari. Ditaruh di tengah. Yang kedua. Yaitu setelah huruf jar. Kita cari tanda baca yang mana yang kasroh. Dari kata-kata ini. Kita letakkan di belakangnya huruf jar. Seperti itu ya. Sisunannya. Sama nomor empat. Kita lihat. Amah-amah. Al-makdabu. Al-kursi. Nah. Kita cari huruf jarnya dulu. Yang mana? Oh ini amah-amah. Setelah amah-amah. Tanda bacanya harus kasroh. Ya. Mana ya? Di antara dua kalimat ini yang belakangnya kasroh. Ya. Mana? Oh ini belakangnya kasroh. Al-kursi. Berarti Al-kursi ada di belakangnya amah-amah. Yang nomor satu. Yang mana? Al-makdabu. Al-makdabu. Amah-amah. Al-kursi. Itu jawabannya ya. Tuh. Ya tuh. Kalau tahu artinya lebih bagus. Ya. Kalau tahu artinya. Tapi kalau nggak tahu. Ya gunakan rumus itu tadi. Yang mustahil jelaskan. Ya. Itu. Nomor lima. Tahta. Al-kursi. As-sak-o'fi. As-sak-fi. Ya. Mana ini huruf jarnya? Kita cari. Oh tahta. Ingat huruf jarnya. Kita rumusnya. Kita taruh tengah. Dan setelah huruf jar. Wajib kasroh. Mana yang kasroh? Ini. Sak-o'fi. Ini kasroh. Maka nomor satu mana? Al-kursi. Yuh. Nomor dua. Yang tengah. Tah. Tah. Setelah itu. As-sak-fi. Ya. Itu. Ya. Itu ustad. Contohkan. Ya. Satu. Untuk mengerjakan huruf jar ini. Kita. Usahakan tahu dulu rumusnya. Ya. Tahu rumusnya. Setelah itu. Baru. Kita. Artikan. Rumusnya apa ustad huruf jar? Satu. Huruf jar letaknya ada di tengah-tengah. Dua. Setelah huruf jar. Wajib kah. Kasroh. Ya. Wajib kasroh. Itu. Itu kuncinya. Untuk mengerjakan latihan. Empat ini. Ya. Alhamdulillah. Kemarin banyak yang sudah betul. Ya. Tapi ada juga yang kurang tepat. Kurang tepatnya hanya di tanda bacanya saja. Ada yang ju. Ada yang jun. Nah. Itu yang kurang tepat. Ya. Di akhir-akhirnya saja. Itu. Selanjutnya. Ini ada kiroh. Ini kemarin ustad sudah bacakan. Sudah rekam. Percakapan ini. Ya. Percakapan antara Ali dan Muhammad. Ali bilang assalamualaikum. Muhammad wa'alaikumussalam. Ya. Ali. Dia berkata. Aina al-kitab. Di mana? Buku. Ali bertanya kepada Muhammad. Muhammad menjawab. Al-qaitabu ala al-makhtabi. Ya. Buku ada di atas meja. Ini dilihat gambarnya ini. Ya. Bukunya di atas meja. Aina al-zahroh. Di mana? Zahroh itu. Al-zahroh itu artinya bu. Bungah. Ya. Ali menjawab. Ya. Az-zahroh itu janibal kitabi. Bungah ada di samping bu. Buku. Ini lihat nih gambar bunga ini. Di sampingnya buku. Ya. Terus Ali menjawab. Syukron. Terima kasih. Muhammad Affan. Sama-sama. Nah. Itu ya arti percakapannya. Tuh. Latihan 6. Latihan 6. Lewat. Latihan 7. Nggak. Terus. Langsung. Nah ini. Mufrodat. Yuk. Ini wajib dihafalkan ya. Sebelum kita mengerjakan latihan 9. Ini wajib dihafalkan dulu. Nomor 1. Ya. Rokmun itu artinya nomor. Ya. Bahasa Arab. Al-mufrodat. Kataka. Makna. Al-makna. Yaitu arti. Artinya. Ya. Nomor 1. Kolemurrosos. Itu artinya pensil. Nomor 2. Hakai batun. Artinya tas. Dilihat ini ya. Nomor 3. Syasyatul ardui. Artinya layar LCD. Ya. Kalau jihazul ardui. Artinya. LCD-nya. Nomor 4. Jajelisu. Duduk. Yakumu. Kiri. Yak tubuh. Menuh. Please. Itu ya. Nah. Ini wajib dihafalkan anak-anak. Ya. Sebelum mengerjakan selanjutnya. Ya. Biar enggak bingung nanti. Latihan 9. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini. Ya. Vilfasuli ada watul matur rosiyah. Di dalam kelas. Ya. Ada peralatan sekolah. Contohnya. Wa dan hiyah. Dia adalah maktabun. Buku. Kebeca. Wa kursiyun. Kursi. Wa sabu rotun. Bapan tulis. Wa kitabun buku. Wa kolamun bulpen. Wa kolamun rososi. Ensil. Ya. Sampai seterusnya. Insya Allah. Semua ada jawabannya di atas tadi. Di kolom mufrodat. Makanya anak-anak wajib dihafalkan itu. Untuk mengerjakan ini. Biar mudah. Itu. Bisa dikerjakan. Buat latihan. Sama seperti ini juga. Ya. Sama seperti atas. Ada insya Allah semua. Di atas. Artinya. Ya. Ini nomor dua. Ustadz bantu. Al-almaktabi. Kitabun. Wa hasubun. Di atas meja. Buku. Dan laptop. Atau komputer. Al-ustadu. Guru. Yaktubu. Ya. Dia menulis. Ad-darsa pelajaran. Bilhasubu. Bilhasubi. Ini harusnya bi ya. Karena ini ada huruf bi. Ya. Bilhasubi harusnya. Ini salah ketik ini. Ya. Gitu. Ya. Itu. Terus selanjutnya. Artinya. Yaitu. Itu tadi. Watil midu. Yaktubu. Ad-darsa. Vilkuro sati. Bilkolemi. Artinya. Dan murid-murid. Yaktubu. Menulis. Ad-darsa pelajaran. Fi. Di. Kurosati. Kertas. Ya. Di kertas. Bilkolemi. Dengan pulpen. Nah. Itu ya. Belajar menerjemahkan. Bisa diisi. Yang belum diisi. Sama yang ini juga. Ya. Itu. Kita lanjut di latihan sepuluh. Oh sudah ini. Latihan selanjutnya. Nah ini latihan dua belas. Ya. Latihan dua belas. Kemarin Ustadz bacakan ini. Sudah jawabannya ya. Kalian itu mendengarkan. Ini namanya istima. Jadi anak-anak mendengarkan teks yang Ustadz baca. Terus menulis di sini. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu artinya apa ya? Dikti. Dikti. Ya. Suruh melengkapi. Jawabannya ada di bacaan Ustadz. Ya. Ini nomor satu sampai lima. Selanjutnya. Ya. Ini Ustadz tulis di bawah jawabannya ya. Nomor satu sampai lima. Ya ini. Tapi ini maaf nomornya. Ini harusnya nomor satu ya. Ya itu. Tapi karena nomornya berlanjut dengan yang atas. Avan Ustadz lupa belum sempat mengedit. Ya. Al-Ustadz. Ini nomor satu. Al-Ustadz yakumu amamas saburoti. Artinya Ustadz yakumu berdiri amama di depan papan. Tulis. Ya. Ingat huruf jar. Amama belakangnya wajib kasroh. Nomor tujuh. Eh nomor dua. Ini nomor dua. Amama jihazil ardi misbahun. Nah itu bisa dikoreksi di atas ya tadi. Yang kosong ini. Jihazil ardi. Nomor delapan. Janiba al-hizanati miknasatun. Ya. Itu ya. Janiba. Ini. Katanya tadi yang kosong. Nomor sembilan. Al-Ustadz yaftahu al-babah. Yaftahu. Ini jawabannya. Tadi kosong yang yaftahu. Ya. Titik-titik itu disi yaftahu. Nomor lima. Fil-fasli haqibatun. Nah ini ya. Hakibatun tadi kan kosong. Wa-kursiyun wa-mak tabun. Ya. Itu. Untuk latihan dua belas. Ya. Saya kira Ustadz cukup. Ini adalah persiapan untuk penilaian tengah semester. Kalian ujian. Jadi bisa dipelajari lagi. Modulnya bisa diisi. Mana yang salah. Bisa dibenarkan. Yang salah. Yang belum diisi. Bisa diisi ya. Untuk anak-anak saya ucapkan. Selamat belajar. Tetap semangat. Jaga sholat lima waktunya. Jaga ngajinya. Ya. Jaga belajarnya. Ya. Jangan lupa. Jaga imun dan imannya. Bapak Allah. Ya. Itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati